Bang Indra sudah bergabung, bang kita bakal bicara tentang 52% anggaran pendidikan jadi dana desa nih bang Ya, kalau menurut Bang Indra apakah statement Pak Melamatlu di RDP Komisi 10 ada benernya? Jika benar pemerintah melanggar undang-undang gak nih bang? Kalau bicara melanggar undang-undang, pemerintah kita sudah melanggar undang-undang dasar kalau urusan pendidikan Jadi bukan cuma undang-undang aja, tapi undang-undang dasar sudah dilanggar Tapi memang yang menjadi problem dalam sistem pendidikan nasional kita Jadi undang-undang nomor 20 tahun 2003, itu tidak pernah mengatur anggaran pendidikan Jadi kita itu gak pernah tahu sebetulnya anggaran yang 665 triliun Itu kan anggaran keseluruhan ya, APBN ya Itu apakah betul-betul dipakai seluruhnya untuk pendidikan atau tidak? Nah itu yang kita gak tahu Nah kalau kemarin Prof. Erno mengatakan ini 52% larinya ke dana desa Nah itu kita juga gak tahu sebetulnya yang dari 300 sekian miliar untuk transfer daerah Itu dipakainya untuk apa? Nah disinilah kita butuh wakil-wakil kita di DPR RI untuk melakukan pengawasan kan? Jadi di sisi lain kita dengar yang namanya PPDB zonasi selalu menuai polemik Artinya memang jumlah sekolah, jumlah bangku yang tersedia itu tidak cukup dari jumlah seluruh anak Indonesia Tapi kalau kemudian anggaran pendidikannya bukan dipakai untuk bangun sekolah Malah untuk dana desa, ya ini kan ada skala prioritas yang gak tepat Padahal harusnya kita membangun sekolah karena itu juga tercantum dari di pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Begitu Mbak Ya, artinya kan Kemendikbud juga sudah mengatakan ya Kalau anggaran pendidikan yang dialokasikan tersebut itu melalui transfer ke daerah Jadi gak masuk ke dalam dana desa Tapi transfer alokasi anggaran pendidikan ke daerah itu merupakan dana alokasi khusus Baik fisik maupun non-fisik Misalnya anggaran untuk paut Nah bang, kalau kita melihat angka yang cukup besar tadi bang ya Kita juga gak tahu itu diambil dari mana dan untuk apa juga Apakah memang membutuhkan 52% dari anggaran pendidikan Untuk dana-dana misalnya paut itu bang Jadi problemnya karena kita gak pernah punya peta jalan pendidikan Kita gak pernah punya cetak biru pendidikan Indonesia Bahkan ada satu jurnal internasional yang diterbitkan di Inggris Namanya, publishernya namanya Center for Education Economics Mengatakan adalah salah satu penyebab Mutu pendidikan Indonesia itu tak kunjung membaik Karena program pemerintahnya itu BAUWMM disebutnya Business as usual with more money Jadi sebetulnya program pemerintah itu Itu-itu aja Gak ada yang berubah Namanya gonta ganti Tapi anggaran ditambah terus Contoh Tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum Dan ganti kurikulum itu Biayanya Bukan cuman juta Tapi triliunan itu biayanya Nah bayangin aja Tiap ganti menteri Uangnya terpakai buat ganti kurikulum Tapi di sisi lain tadi Jumlah sekolahnya gak pernah mencukupi Jumlah bangkunya gak pernah mencukupi Guru-guru kita ada yang digaji cuman 100 ribu tiap bulan Ya itu kan kita bicara prioritasnya gak jelas Makanya kita rumah Gak punya cetak biru Kita mau bangun rumah 3 lantai Ternyata yang terbangun adalah 1 lantai Kita mau bangun kamar mandi Ternyata yang jadi gudang Nah karena sekarang kita gak pernah punya gambarnya Kita gak pernah tahu itu sebetulnya yang jadi itu apa Jadi anggaran 665 triliun tadi Yang tiap tahun itu dikeluarkan Larinya kemana Hasilnya apa Kita gak pernah tahu Tapi kita dengar setiap tahun itu Orang tua Indonesia selalu rebutan sekolah Dengan PPDB zonasi Itu contoh gampangnya aja Biaya kuliah Kemarin juga baru ribut kan Semakin tinggi Bahkan sudah jauh di atas Rata-rata income per kapita rakyat Indonesia Yang hanya 75 juta per tahun Nah ini kan ada hal yang kontradiktif Satu sisi anggaran pendidikannya besar sekali Tapi gak jelas digunakan apa Di sisi lain Untuk pendidikan tidak kunjung membaik Akses pendidikan tidak kunjung terbuka Biaya bahkan untuk rakyat juga semakin tinggi Jadi memang Ini catatan penting buat pemerintah yang baru Rezimnya Pak Prabowo Untuk serius membenahi Dunia pendidikan Indonesia Karena Kalau kita bicara Pertumbuhan ekonomi Yang gagal dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi Kan selama 10 tahun kan Ditargetkan naik 7% Tapi gak pernah tercapai Tapi urusan pendidikan Gak pernah dikola dengan baik Padahal tahun 2019 itu Ada seorang peneliti dari Amerika Namanya Esther Duflo Yang menang hadiah Nobel bidang ekonomi Mereset SD Impress SD Impress Tahun 75an programnya Pak Harto Yang ternyata berhasil meningkatkan Ekonomi dan pendapatan rakyat Indonesia secara signifikan Kan harusnya tinggal meningkatkan levelnya Dari SD Impress ke SMP Impress SMA Impress dan seterusnya Nah Ini kita bicara tadi Prioritasnya gak jelas kemana Masih Ya kita lihat kan Kemendiput masih sibuk Ganti kurikulum lagi kan Tapi Tidak Membenahi apa yang Yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat Indonesia Gitu Ya Pada saat kita tidak tahu Dana ratusan triliun itu dikemanakan Prioritasnya tidak jelas Ada yang harusnya dilanjutkan Tapi tidak dilakukan Bang Indra Lalu Ada juga informasi tadi yang diberikan Justru oleh Mantan Menteri Kenapa Bisa begitu Bang Yang justru mantan menteri Yang justru membuka Kalau ada dana yang sebenarnya dialihkan ke sini loh Gimana Bang Indra melihat itu Sebetulnya Kalau kita bicara hulunya Atau penyebabnya Karena kita tidak tahap konstitusi Tadi kan sudah sampaikan ya Pasal 31 ayat 1 tidak diikuti Karena harusnya Itu Di Indonesia itu sekolah Gak boleh diseleksi Karena semua punya hak yang sama kan Ini Indonesia mungkin Satu-satunya negara Yang buat sekolah aja Harus diseleksi Padahal yang namanya pendidikan itu Adalah hak asasi Sama kayak Kebutuhan kita beribadah Bayangin kalau kita ke masjid Ke gereja Harus diseleksi Yang pintar aja Boleh masuk masjid Yang rumahnya dekat aja Diukur Yang boleh masuk masjid Masuk gereja Kan itu melanggar hak asasi Tapi itu buat di Indonesia Hal yang biasa Dan Dan tiap tahun Kita selalu bertemu Dengan masalah yang sama Pasal 31 ayat 2 juga dilanggar Dikatakan bahwa Setiap warga negara Wajib mendapatkan pendidikan dasar Dan pemerintah wajib membiayainya Sampai sekarang itu Kan pemerintah belum membiayai Pendidikan dasar Karena faktanya Pemerintah hanya menyalurkan Yang namanya dana BOS Sedangkan BOS itu Adalah Bantuan operasional sekolah Jadi baru bantuan Bukan biaya Operasional sekolah Jadi pemerintah pun tahu Kalau sebetulnya Tidak memenuhi Kewajiban konstitusional Nah yang dilanggar ini Masalah anggaran Adalah pasal 31 ayat 3 Yang dikatakan bahwa Pemerintah itu Mengupayakan Satu Sistem pendidikan nasional Satu Jadi bukan dua Bukan tiga Tapi bisa kita lihat kan Sekarang nih Kalau kita mau jujur Sistem pendidikan Indonesia itu Sentralisasi Atau desentralisasi Kalau orang ngomong Desentralisasi Oke Berarti sekolah-sekolah Yang dibawah ke mendikut Memang Dimanage Atau dipimpin Menjadi tanggung jawab daerah Betul Tapi bagaimana Manderasa-manderasa Yang berada di bawah kemenang Itu sistemnya sentralisasi Kan berarti Tidak satu-satu sistem kan Terlepas dari mana Yang masing-masing Tentunya ada positifnya Ada negatifnya Tetapi kita Tidak taat konstitusi Karena kita sekarang Menjalankan Sistem yang Berbarengan Desentralisasi ya jalan Sentralisasi ya jalan Belum lagi Tadi kita lihat ya Misalnya Urusan Kan dana desa Kalau misalnya betul Apa namanya Anggaran pendidikan ini Dilarikan ke dana desa Nah dana desa itu Dibawah kementerian apa Kementerian desa Ya kan Itu mitranya Komisi berapa Di DPR RI Saya gak Gak hafal gak Kementerian desa Komisi berapa ya kan Bukan komisi 10 Bukan komisi 8 Jadi yang kontrol ini Siapa Bicara lagi Misalnya Kementerian PUPR Yang tugasnya Membangun sekolah Jadi Dikasih anggaran 4 triliun Tiap Tiap tahun Harusnya Bangun sekolah Nah kalau kita lihat Tiap Tiap tahun itu Sekolah selalu rebutan Tadi kan berarti PUPR gak melaksanakan tugasnya Harusnya kan Bangun sekolah terus Nah pertanyaan Yang mengawasi PUPR Itu komisi 5 Jangan-jangan Komisi 5 pun Gak tahu Kalau ternyata Ada anggaran Fungsi pendidikan Di sana Nah yang saya takutkan Tadi misalnya Ada anggaran Yang dilarikan Ke dana desa Ternyata Mitranya Kementerian desa ini Gak tahu Kalau ada fungsi Pendidikan di sana Jadi malah dipakainya Bukan urusan pendidikan Jadi problemnya adalah Kita tidak taat konstitusi Dan ini yang harus Kita luruskan Di eranya Pak Prabowo ini Harapannya Betul-betul Setiap Langkah Setiap program Itu gak boleh Bertentangan Dengan Undang-undang dasar Dengan konstitusi Minimal itu dulu lah Kita taat dengan konstitusi Pasti hasilnya Akan Lebih baik Dari yang sekarang Kita tidak taat konstitusi Ya Bang Indra Tadi kita mendengar Ruet sekali Memang Apa yang terjadi Untuk Dunia pendidikan Indonesia ini Dari fungsi pengawasannya Apakah berjalan Atau tidak Tidak tahu Kemudian Kementerian Yang melakukan Ada beberapa Mitra-mitra Dari Senayan Yang seharusnya melakukan Eksekusi ini Tapi juga tidak tahu Pengawasannya di mana Apakah dilakukan atau tidak Juga tidak pernah terbuka Lalu Bang Jika memang benar Dana pendidikan ini Dialihkan untuk Dana desa Dan ini sudah geger Publik sudah Ribut Ini sudah jadi Isu-isu yang sangat besar Sekarang Lalu tanggung jawab Seperti apa yang harus Pemerintah lakukan Untuk meluruskan ini Secepat mungkin Bang Indra Yang paling cepat itu Harus segera disusun Yang namanya Grand Design Atau peta jalan Atau cetak biru Pendidikan Indonesia Tadi Jadi Bolehlah itu Katakanlah Disalurkan ke Kementerian Desa Atau Kementerian PUPR Atau Kementerian lainnya Caranya kan ada 22 Kementerian Di luar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Juga Kementerian Agama Yang mendapatkan Kucuran Anggaran Pendidikan Nah tapi Kayaknya buat apa Kan kita gak tau Kan gitu Jangan-jangan Ternyata tidak dipakai Untuk urusan Pendidikan Tadi misalnya Sambil Contoh Kementerian PUPR Bener gak Anggaran yang 4 triliun Tiap tahun Itu harusnya Dipakai Buat bangun Sekolah Dipakai Beneran Kebangun Sekolah Jangan-jangan Dipakai Buat bangun Jalan tol Jangan-jangan Dipakai Buat bangun IKN Kan itu Bukan Bukan Fungsi Dari Anggaran Pendidikan Termasuk Dana desa Tadi Kalau memang Benar Itu dianggarkan Menjadi Dana desa Apakah Dipakai Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Arti Yang Sesungguhnya Tadi loh Kita butuh Sekolah Apakah Memang Dipakai Untuk Bangun Sekolah Kalau Nggak Dipakai Bangun Sekolah Kalau 52% Dari 665 Triliun Kan 300 Triliun Lebih Itu Sudah Bentuknya Apa Sekarang 300 Sekian Triliun Tali Misalnya 10 tahun Pak Jokowi Berkuasa Kan Mbak Sudah 3.000 Triliun Nih Itu Jadinya Apa Sekarang Kalau Nggak Ada Bentuknya Ya Berarti Kan Ada Sebuah Sistem Sebuah Program Yang Keliru Sudah Mutuhnya Buruk Kita Lihat Dari Berbagai Indikator Skor PISA Kita Selalu Berada Di Level Bawah Anak Indonesia Dianggap Nggak Mampu Membaca Kemampuan Matematikanya Rendah Kemampuan Saiznya Rendah Mau Dilihat Dari IQ Kita Dikatakan IQ Kita Rata-rata 78,49 Itu Yang Terendah Di Asia Bahkan Lebih Rendah Dari Poco The Gorilla Itu Bukan Berarti Kita Mau Menghina Bangsa Sendiri Tapi Itu Indikator Indikator Yang Menunjukkan Bahwa Langkah-langkah Mencerdaskan Bangsa Ini Belum Kelihatan Hasilnya Padahal Anggaran Pendidikannya Tinggi Sekali Belum Ditambah Masih Kan Belum Termasuk APBD Tiap Daerah Ada PAD Yang 20% Juga Harusnya Untuk Urusan Pendidikan Belum Dana-dana Masyarakat Ini UKT Itu Dana Masyarakat Ya kan Anak Ikut Bimbel Beli Seragam Beli Macem-macem lah Itu adalah Dana-dana Masyarakat Nah Begitu Besarnya Pengeluaran Pendidikan Tetapi Hasilnya Salah Salah Dibiarkan Yang terjadi Malah Bencana Demografi Karena Kita Akan Punya Warga Negara Dengan Usia Produktif Yang Sangat Banyak Tetapi Tidak Produktif Akan Menjadi Beban Negara Itu Kalau Pendidikannya Tidak Kita Benahi Tidak Kita Atur Sedemikian Rupa Supaya Betul-betul Kita Punya Manusia-manusia Yang Cerdas Sesuai Dengan Hamanat Konstitusi Baik Bang Indra Harismi Haji Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Medcom Hari Ini Bang Untuk Tema GGR 52% Anggaran Pendidikan Jadi Dana Desa Salam Sehat Bang Indra Sama-sama Sampai Jumpa